Intro Karena saya tahu Indonesia ini memiliki segala sesuatu yang dunia tidak punya Jadi kalau sekarang dunia meng-embargo Indonesia, Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena kita punya segala sesuatu yang dunia tidak punya Dunia yang butuh Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia Kekayaan alamnya, kebudayaannya, bakat manusianya semua kita lengkap Lengkap, lengkap-lengkapnya Dan mereka yang butuh kita bukan kita butuh mereka Cuman kita juga tidak boleh egois terus tidak butuh mereka Tidak, kita harus ngemong mereka, kita harus menampung mereka Mereka harus kita gendong Jadi kewajiban pertama bukan mereka Kewajiban pertama adalah orang yang kita bayar untuk membuat policy Yaitu pemerintah Kita bayar mahal mereka itu Dan kita hormati seolah-olah mereka itu raja Bahwa mereka itu buruk kita yang kita bayar Terus kalau kita jalan kita yang harus menyingkir Mestinya dia yang nyingkir kalau kita jalan Tapi maksud saya itu seperti itu Jadi Kayak gini wis, apa wis? Lu bagaimana anak-anak kok disalahkan? Lu ngajak nong-ngajak 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 nong-kabek Apa itu pembangunan hotel, masuknya perusahaan, sogo, mall Semua kan pejabatnya mendapat Mendapat Apa itu beratuh? 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 Iya kan itu pertimbangannya Jadi nasionalisme itu nomor satu Jangan dituntutkan kepada rakyat Nasionalisme itu nomor satu dituntutkan kepada presiden Dan semua staff-staffnya Sampai gubernur, sampai ulurah Mereka yang kita bayar untuk menjadi nasionalis Bukan rakyatnya Sampai gubernurnya Dan semua orang lain Eh, kecanda lo pager Eh, pageri ambruk Eh, pemerkota kubruk Eh, kasih nubruk sokong Eh, kasih nubruk asuk Terima kasih Tak suka saya diingatkan perpoin ya Sebelumnya saya ingin melandasi Bahwa seluruh pertanyaan tadi itu kan Outputnya harus solusi kan Nah, solusi itu Itu kan urusan Ujungnya manajemen itu harus Solusial, harus solusi Manajemen apa saja Manajemen mentalmu, manajemen hidupmu Manajemen perusahaan, manajemen negara Semua kan harus Menyepakati Memusyawarahkan Merapatkan Merembuk Segala macam Yang ujungnya adalah solusi Eh, dayai teko ini kan Ajaran tentang solusi Jadi kalau anda salah solusi Anda akan bukan hanya Tertimpa oleh masalah Terus menerus Tapi anda bisa Ditimpa oleh tambahan masalah Jadi misalnya Eh, dayai teko Tidak ada masalah ya Dayai teko Ini ada dayai teko apa? Apa? Bebeno kloso bener ya? Oke Ternyata ada masalah Eh, kloso ini Bedah Tikarnya bedah Ini nanti bisa ada sesuatu yang tidak bener Terhadap tamu kita Satu sopan santun Nomor dua kenyamanan Maka harus ada cara Untuk membuat Kloso ini Tidak bedah Apa diganti Apa dijahit Ternyata solusinya Di lagu tadi adalah Eh, tambah Jadah Coba Ini jadah Ketan-ketan Ketan itu Tiga yang tambah Kloso Terus Dayai kekong Lunggu Dukuri kloso Sini tambah ketan Kira-kira kelet Tadak Neng Kelonan Nah, anda sudah dapat masalah Kloso bedah Anda punya saudara yang bertemu ke anda Tapi karena solusimu salah Kamu menjadi kehilangan kloso Dan kehilangan saudara Sebab dayahmu muring-muring Tersinggung Laya apa aku dikong Lunggu Calon aku mulai kelet KB Gitu kan Jadi Negara kita Anda lihat aja Pemerintah kan Banyak sekali yang Yang nambah jadah Nambah jadah ini Anda lihat aja Apa itu tingkat lokal Tingkat regional Tingkat nasional Bahkan tingkat internasional Eh Apa Tambalen Jadah Kitu pun ternyata Jadah Mambu Jadi Tamu anda Tersinggung Luar biasa Dan anda kehilangan Persaudaraan Anda kehilangan relasi Gitu kan Gitu kan Terus berarti Harus ada solusi ini Untuk mengatasi Jadah Mambu Yang untuk Nambah Kelosok ini Solusi ini apa? Pakat lo asu Coba Asu Temen Pakat lo asu Jadi Anda tadi Sudah bertengkar Sesama manusia Anda bertengkar Dengan barang Yang namanya Sekarang Kamu bikin Konflik Dengan asu Dengan binatang Nanti Asu Gelemangan Jadah Mambu Pisang Jadi ini Ini Nambah Masalah terus Menerus Akhirnya Asu ini mati Mangan jadah Mambu Terus Solusinya apa? Malah dibuang Ke sungai Anda punya masalah Baru Yaitu lingkungan hidup Ekologi Ekosistem Jadi uang Saya biasa Umbah-umbah Penggir kali Kok Wono asu Wono batang asu Liwatkan Jadi terganggu Jadi Anda Menjadi Punya konflik Dengan pertengkaran Dengan manusia Binatang Dan Alam Terus E Asu 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 Terus Asu Asu Di channel Pager 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 Saya ingin Mengatakan Kalian Kita Diajari Bapak Bapak Kita Untuk Tidak Menghargai Diri Kita Sendiri Untuk Tidak Menghargai Hasil Karya Nenek Moyang Kita Untuk Tidak Menghargai Sejarah Kita Sendiri Nah Ini Nanti Kita Dijamakan Terhadap Jawaban Jawaban Yang pertama Tadi Bapak Profesor Agus Sebentar Saya tolong Deringatkan Yang Pak Agus Tadi Tentang Sebulan Berpuasa Gini Puasa Ini kan Metode Ada Mekanisme Tidak Makan Pagi Sampai Sore Tapi Kita Ambil Intinya Yaitu Menahan Diri Menjadi Inti Kita Bisa Proyeksi Ke Wilayah Wilayah Lain Di Bidang Apapun Ternyata Kita Memerlukan Disiplin Puasa Yaitu Menahan Diri Upamanya Nambang Emas Nambang Batu Bara Itu Boleh Dihabisin Apa Harus Poso Dengan Berhitungan Anak cucu Kita Punya Atas Tambang Tambang Itu Ada Undang Untuk Memposokan Penambangan Jadi BUMN BUMN Itu kan Lembaga Pelampiasan Dan Keragusan Dihabisin Semuanya Jadi Anak Cucu Kita Bagaimana Maka Puasa Sangat Sangat Diperlukan Untuk menjadi Disiplin Di dalam Melakukan Apa Saja Itu Kira-kira Jawaban Prinsipnya Begitu Jadi Di luar Ramadan Harus Kita Temukan Puasa Puasa Yang Bermacam Macam Baik Individual Sosial Maupun Kenegaraan Kalau Individual Gampang Kau Misalnya Gini Loh Kon Wani Ngelakoni Sehingkon Gak Seneng Mergu Apik Kon Jani Gak Seneng Tapi Mergu Apik Kon Gilem Ngelakoni Masih Gak Enak Tapi Apik Gilem Ngelakoni Itu Berarti Manusia Puasa Atau Sebaliknya Kamu Siap Tidak Melakukan Sesuatu Yang Kamu Seneng Dan Kau So 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 Demi Kemaslakatan Bersama Gak Setetak Rabi Gilem Gilem Sama Kon Cok Itu Skadung Kemecerin Neman Gilem Setetak Malah Itu Bentuk Puasa Mohon Maaf Ya Saya Bukan Saya Mau Nyontoh Nyontoh Diri Saya Saya Itu Aku Tak Meskipun Selama Rokok Tapi Lian Aku Pasal Dari Pejabat Gak Saya Tahun 82 Diminta Jadi Menteri Muda Kebudayaan 87 Saya Menteri Kebudayaan Dan Pendidikan Tapi Aku Menolak Bukan Apa-apa Sakno Sekolah Aku Sekolah Maksud Udah Dari Menterimu Aku Sakno Apa Dari Pengusaha Dari Ustadz Dari Ustadz Aku Selalu Ngomong Neng Konek Ayo Percaya Aku 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 Renegi Kone Nganut Seng Kudu Konek Yaitu Neng Kanjeng Nabi Ketemu Kanjeng Nabi Dianut Nih Terus Aku Kepeduk Nabi Ibrahim Oke Ya Mat Mereka Mas Mulanya Aku Biasa Saja Saya Hidup Secara Sangat Jelata Tidak Pena meningkat Budaya Budaya Konsumsi Budaya Perilaku Budaya Aku Selamat Selamat Sampai 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 Sandal Sandal Jadi Aku Serap Sandal Wajah Menurut Itu Konek Aku Sengen Niki Ket Bian Artinya Sedangkan Kenikmatan Pribadi Pun Saya Posok Aku Tidak Tau Turu Temenan Dik Kasur Tau Tau Dik Kursi Lunggong Ini Aku Turu Tidak Tidak Anak Pojokan Anakku Anakku Bojokun Tidak Tidak Pojokan Aku Melungker Aku Turu Tidak Ada Masalah Artinya Saya Sangat Nikmat Untuk Tidak Menikmati Kemewahan Dan Saya Bilang Ya Allah Kalau Aku Berbuka Puasa Di Bulan Ramadhan Jadikanlah Semua Makanan Itu Hambar Di Mulutku Supaya Aku Tidak Menikmati Buka Di Dunia Dan Simpanlah Kenikmatan Dan Emas Berliang Dunia Ini Untuk Ku Nanti Di Surga Bersama Anak 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 Kuduku Jadi Dikonek Ngeternak Makan Kuduku Jadik Apu Apu Dikanku Tak Baduk Gini Apu Masalah Dan Kuduku PT Bebek Daging Apu Tempe Sintak Jopok Mesti Tempe Dan Aku Diwawancari Wartawan Kalau Puasa Mbak Novia Biasanya Masa Apa Terus Aku Jawab Ya Pokoknya Ini Loh Prinsip Aku Makan Pokoknya Jangan Angil Maksud Ya Maksudnya Daging Misalnya Terus Menenek Aku Ditulis Di Halaman Halaman Pirong Di Sebuah Koran Jakarta MH.2 Saya Anti Daging Ya Allah Zaman Nabi Adam Luganok Ngoblog Kayak Nguna Ya Kok Saya Anti Daging Itu Aku Ini Ngomong Aku Nek Mangan Gak Gilem Kangelan Mangan Nek Mat Sela Ang Apa Mangan Gampang Apa Mangan Sampil Terus Tidak Untuk Gilem Seperti Mojopait Ketika Melakukan Perjalanan Ke Internasional Sampai Afrika Utara Eropa Selatan Itu Bondone Sak Kapal Is Wong Petong Atas Kumek Semacam Padatan Tempe Dan Gizi Tradisional Dan Cukup Di Untal Situ Sedina Wiswarek Dituruti Kan Sambayang Jaman Bian Gereka Kompor Gas Gak Maksud Codek Gini Kapal Saun Gak Mungkin Maka Harus Ada Teknologi Padatan Jadi Itu Kira-kira Jawaban Saya Menurut Saya Mari Kita Temukan Prinsip Puasa Di Dalam Melakukan Apapun Apa Sinau Apa Berdagang Apa Berkeluarga Semua Ada Prinsip Puasa Yang Harus Kita Jalankan Betul Kita Sama Istri Tidak Boleh Karena Nafsu Kita Aku Tidak Karena Nafsu Kalau Bisa Kita Dapat Kenikmatan Dari Allah Karena Diperintah Dan Ditakdirkan Bukan Karena Kita Minta Kemudian Tercapai Aku 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 Saut Saut Muna Aku Saut Muna Mari Masih Aku Didoni Tapi Tidoni Menyatu Zat Zat Jadi Kita Temukan Termasuk Jadi Gini Pak Puasa Itu Diterjemahkan Sampai Ketingkat Polisi Seperti Yang Tambang Tadi Itu Saya Digabung Pertanyaan Kedua Arak Arak Medis Segala Macam Sampai Nyalakan Arak Arak Bayi Sampai Makan Gedi Tapi Sampai Jarno Berangkang Nang Kompor Kompor Disingkren Ini Anca Ini Arak Arak Nongkrong Medis Ini Segala Macam Enak Sampai Jadi Kewajiban Pertama Bukan Mereka Kewajiban Pertama Adalah Orang Yang Kita Bayar Untuk Membuat Policy Yaitu Pemerintah Kita Bayar Mahal Mereka Itu Dan Kita Hormati Seolah Mereka Itu Raja Mereka Itu Buruh Kita Yang Kita Bayar Terus Kalau Kita Jalan Kita Yang Harus Menyingkir Mestinya Dia Yang Nyingkir Kalau Kita Jalan Tapi Tapi Maksud Saya Itu Seperti Itu Jadi Kayak Gini Apa Lo Bagaimana Anak Kalau disalahkan Lo Karena Pemerintah Kadang-kadang Pejabat Itu Tidak Berpikir Nasionalisme Yang Mereka Berpikir Adalah Aku Oleh Beratu Piro Apa Itu Pembangunan Hotel Masuknya Perusahaan Sogo Mall Semua Kan Pejabat Mendapat Mendapat Apa Beratu Berat Berat Iya kan Itu Pertimbangannya Jadi Nasionalisme Itu Nomor Satu Jangan Dituntutkan Kepada Rakyat Nasionalisme Itu Nomor Satu Dituntutkan Kepada Presiden Dan Semua Staff Sampai Gubernur Sampai Ulrah Mereka Yang Kita Bayar Untuk Menjadi Nasionalis Bukan Rakyatnya Rakyatnya Itu Gak Tak Salah Gak Gak Kira Nyalah Rakyat Lumayan Gak Dikai Penggawaian Dwi Gak Dijamin Luripin Dijamin Dwi Direwangi Luar Negeri Dinyek Kita Hanya Bisa Memproduk Hanya Bisa Mengekspor Pembantu Rumah Tangga Kan Dwi Gak Iso Ngukai Penggawaian Hanya Arak Sampai Nyabrang Pulau Penggawaian Kok Nyek Dwi Maru Kalau Nek Kano Cino Sa Ngukai Nguburin Ngambut Gawai Pisah Kalau Ngomong Nasionalisme Nomor Satu Yang Kita Nilai Langkah Langkah Presiden Dan Bagaimana DPR Mengontrol Presiden Dan Seterusnya Lah Salah Tapi Salah Di bawah 15% Sama Dengan Ngerokok Aku Tutup Pak Rokok Gak Masalah Aku Gak Ngerokok Pakai Gak Gak Masalah Saya Tahu Bahwa Puasa Itu Untuk Menghindarkan Kita Dari Situasi Nyandu Yang Menghancurkan Manusia Kalau Anda Sudah Nyandu Masih Nyandu Cinta Allah Nek Nyandul Bahaya Mulai Nyo Nyandu Masih Kau Seneng Ngerokok Gak Ngerokok Kuduga Masalah Kami Keluar Negeri Gak Ngerokok Gak Masalah Gitu Aku Gak Ngerokok Gak Masalah Cuman Kalau Suka Ditawani Asbah Terus Karena Bajaknya Ngerok Kancani Deng Rokok Langsung Jadi Yang 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 Membuat Asbah Dan Ketika Suka Nyulut Rokok Saya Kan Pek Dia Sudah Ngerok Saya Tidak Ngerok Saya Ngancani Suka Aslinya Aku Gak Kepingin Teman Gitu Cuman Kan Saya Harus Menyebar Berkasih sayang Kepada siapa Saja Jadi Kira-kira Bentuk Puasa Itu Bisa Diterapkan Di kampus Ini Pak Kan Harus Puasa Harus Dibatasi Kan Margin Itu Harus Jelas Margin Itu Kan Output Dari Puasa Gitu Sinau Sapir 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 Api Cuman Gureng Mesti Api Dalam Aplikasi Menyeluruh Dalam Kehidupan Kan Sinau Sak Nuka Kark 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 Nyimpen Kark Mulanya Aku Sekolah Mergau Kark 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 Akhirnya Aku Gak Situ Gak Situ Tapi Tak Lak Kulah Sampai Saya Gak Mocok Aku Mocok Kait Sali Ini Buku Semua Aku Mocok Aku Gak Mocok Terus Menerus Itu Teman Sekalian Jadi Itu Juga Harus Puasa Belajar Harus Ada Puasanya Ojuk Ku Ngomong La Ilaha Ilallah Gak Tahu Mikir Kamu Tidak Pernah Mikir La Ilaha Itu Apa Kalau Kamu Sudah Ngerti La Ilaha Baru Ketemu Ilah Allah Untuk Tahu Ia Harus Tahu Tidak Dulu Untuk Tahu Cahaya Harus Mengalami Kegelapan Dulu Itu Hukumnya Allah Sampai Sampai Jadi Pak Sampai Aku Senang Sampai Punya Belis Tapi Sampai Pak Lapa Katanya Ini Lapa Masuk Yasinan ya apa coba apa menenggu ustad-ustad kaya-kaya ini sambat di kaya IPR di kongan hiritan penghitungnya wu-telung atus penghitungnya wu-telung atus gendeng itu jenis lu ngarai-arai pelajarannya gak itu diwocok diwocok surat al-wagi abeng betong atus ya apa aku tahu itu gelut maksud Gusmi mergambung Gusmi almarhum itu aku kan sering menangani pasien bersama Gusmi mesti ngunikku PR untuk al-wagi'ah sabba'a mi'at merah jadi wocoknya masalah mungkin selesai saya ini masalah karena buju ini masalah ekonomi di situ terus gusmi dikongkan mojo al-wagi'ah dua-dua yang beng betong atus jadi apa kalau besarnya gus-gus wocok itu ngerasa masalah itu bisa dhasa katanya pecah jadi wocok beng betong atus mojo pisan rektor gurun karuan tahu Bismillahirrahmanirrahim Jadi posok adalah Menemukan batasan-batasan Tapi saya setuju kegelisahannya Dan itu saya juga sangat gelisah Lihat terus ya apa Pemerintah kita sendiri tidak Tidak menpolisikan Nasionalisme di dalam Katanan dan manajemen yang dia lakukan Sekarang kalau kita sambung ke beliau Atau sama dengan Bu Hasil tadi, yang gelisah dengan Anak-anak tidak bisa main Padelele, gedung-gedung, ada import Kebijakan Mestinya kan ada policy tentang IT Mestinya ada policy Tentang Facebook, ada policy Di Amerika saja ada sensor Kepada televisi kok Di Singapura itu sangat ketat Sensor televisi, di sini tidak boleh Ada sensor sembuh orang boleh Apa? Gunanya negara itu tidak pager Apa sih? Negara itu gunanya dikongkong Tidak ada tembok Tidak ada pager Banyu ini mili ini Tanduran itu jelas Tidak ada Dan itu kok buka Tidak usah negara Ayo, dagang bebas Pasar bebas Ayo, gelut Satu sama lain Gunanya pemerintah itu Untuk memproteksi rakyatnya Jangan dicono Di pasar bebas 100% Akhirnya kan kabar Khabar menjadi sudra 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 Setiap palikota Jadi sudra Setiap buku penulis Jadi sudra Setiap menteri Jadi sudra Petani sampai hari ini Belum pernah menjadi subyek utama Dunia pertanian Betul tak? Mereka hanya menjadi obyek Mereka hanya menjadi pelengkap penderita Dari polisi-polisi pertanian nasional Betul tak? Mereka gak ngerti Posoh ikumang Gitu lah bu Jadi Makanya kaya kanjeng itu Gak perlu diakoni Gak perlu Njaluk tolong sopo-sopo Gak perlu kok lem Poki kaya kanjeng Ngunu iku Dan kita menghormati semua bu Wakai bu iki bu Hasana ngining-ngining Wakai kaya kanjeng Seng saru-saru Gak tak tokno Banyak sekali kita punya Bahkan kita Karena saya tahu Indonesia ini Memiliki segala sesuatu Yang dunia tidak punya Jadi kalau sekarang dunia Mengembargo Indonesia Alhamdulillah Karena kita punya segala sesuatu Yang dunia tidak punya Dunia yang butuh Indonesia Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia Kekayaan alamnya Kebudayaannya Bakat manusianya Semua kita lengkap Lengkap Lengkap-lengkapnya Dan mereka yang butuh kita Bukan kita butuh mereka Cuman kita juga tidak boleh egois Terus tidak butuh mereka Tidak Kita harus ngemong mereka Kita harus menampung mereka Mereka yang harus kita gendong Kaya kanjeng ini musiknya untuk Gendong musik macam-macam Jawa Nomor CD Mergowong Jawa Tapi Sundo dimong Meduro dimong Dayak dimong Nanti kita bawakan bersama-sama Dengan bu rektor Sama bapak-bapak yang lain Kita bawakan Nasionalisme bareng-bareng Di akhir acara nanti Lagu Marokoi Dimuat oleh Gamelan Kei Kanjeng Lagu Jerman Lagu Dan kita pentas di dunia Jen Kita pakai Arang seman Jen Karena apa? Karena kita ini Mangku dunia Mangku alam Mangku Bawa Mangku buwono Duduk bawono Bawa di lungkas leheran Aku sentuhi Ganti ini Jadi gitu Tuan Sialian Jadi Ibu saya sangat senang sekali Saya sama teman-teman di Jogja Sudah menghimpun 200 ribu mainan anak-anak Seluruh Indonesia Tapi kita tawarkan kemana-mana Tidak ada yang tertarik Saya ini Ganok jumpritan Ganok jendek Ganok Apa? Padelele Rangdel Krangpel Ini apa? Udah ada Apa jenis? Obak sodor Terus Apa itu? Jamuran Agak beda Jawa Timur Jawa Tengah Tapi enggak masalah Kalau di tempat saya Jamuran itu Yang didolak Duduk Jamur Gocong-gedang Ini gampang Kan Ini Di desa Aku ini Ada yang Yang didolak Tengah Aku jenis Wak dairi Itu Belum Aku ingin Menolak Jadi Jamur Si Romba Jamur Apa? Terus Jamur Menolak Wak dairi Daukur Wawangnya Wawangnya Wah Dihupan Banyak Selenang Jamur Suali Wak lurah Wah Ngun Loh Nek Dati Awas Diri Ya Saiki Ngunu Melanggar Ham Sembarang Melanggar Ham Nyelentik Melanggar Ham Lepas Dati Apa Gamo Ngunu Ya Ngini Melanggar Ham Apa Ham Gak No Ham Rindunya Manusia Tidak Punya Hak Asasi Karena Asasi Manusia Tidak Ada Dia Hanya Diadakan Dia Hanya Diselenggarakan Yang Memiliki Hak Yang Asasi Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kamu Dipinjami Hak Asasi Pinjaman Hak Nenu Gapopo Jadi Hak A A A Kalau Anda Punya Hak Asasi Berarti Anda Bisa Menciptakan Dirimu Sendiri Maka Kamu Punya Hak Kan Nisah Ndawak Rambut Mudewe Nisah Mulanya Ukuran Bentina Kok Ukur Tambah Piro Nisah Ndokur Loh ya Kodok melungker Serat Tidak Tidak uber sampai mubeng-mubeng akhirnya bisa tak bualap, tak palang ngaku mencolok ngudun buka, kuncinya tak jopo sujud sujud dikareku, sujud, sujud terus ada kolonel teguh paman nih eh kamu gak tau apa-apa, pergi kamu gak tau apa, kamu gak tau masalah, kamu pergi, jangan ikut-ikut urusan sama dia, saya yang ngejar dia saya gini malu hati, melibu-mubilku tak guna kantor polisi kita bawa kantor polisi sentul polsek sentul, tak guna, pak, ini tak tangkep ini kurbanin 6, ada tukang bakso ada tukang becak, ada wang-wang di jalan pokoknya 6, ini ditabrak aku senangkep, aku senang lihat sama arah ini, sampean gak oleh ngantemnya arah ini ini nabok oleh luka beda nabok sama nantem kalau nantem itu kriminal, nabok itu sayang ya tak gak? ada bedanya dong pengertian mengenai vialan mengenai kekejaman, kekerasan itu ya salah menurut saya di Indonesia anggur, nyenggol, titik kekerasan kekerasan kok gak boleh hidup ini harus ada yang lembut, harus ada yang keras dan yang ketika kadang lembut, kadang keras lanek gak keras, gak meteng jadi vialan itu kekejaman bukan kekerasan, kalau kekerasan gak masalah, dan itu bukan fisik nomor 1, aku tanya sama kamu kamu merasa lebih terhina mana, saya tabok, saya pukul atau saya ludai jadi meludai atau gini saya, kamu meleh mana lebih terhina, saya ludai atau saya hina bapakmu tanpa menyentuh kulitmu saya menghina bapakmu dengan suaraku kamu lebih terhina atau lebih terhina saya ludai bapakmu dihina jadi kekerasan itu tidak fisik kekerasan itu mental dan martabat lakon kok melok-melok wong sini gak ngerti martabat kita ini kan orang yang ngerti martabat wong jawa itu ojak dicekelndasi itu artinya ojak dindas-ndasi keneki cilik ya gak popo keneki gak masalah tapi ojak ada ngendek-ngendek yaku dukuro sakarmu tapi ojak ngendek yaku gedeo sakarmu tapi ojak ngedeni aku menurut wong jawa itu iku yang jenengnya jawa konek kan orang gede ngedeni aku tak dudun aku lebih gede di mana awak mu ojak macem-macem tak gedeni temen aku ini nyilik-nyilik ngawak aku ini cek gak ketoro macem-macem tak gedeni temen kapok jadi ngerti nih pak g terus berikutnya ya soal untak punya karya luar biasa tapi karun negoro gak dekat ini berjelas saya menemani banyak temen-temen inovator teknologi apa otomotif apa listrik apa anda tahu ricky elsen anda tahu joko suprapto yang bikin blue energy bikin minyak dari itu saya temani sampai beliau masuk penjara 2,5 tahun dan saya kunjungi terus-menerus beliau di penjara di Kediri sebelumnya di Jogja karena pemerintah kita betul-betul tidak punya konsep dan pengetahuan untuk menghargai karya rakyatnya malah dipersulit malah dicurigai gitu loh nah itu satu jadi memang pemerintah kita tidak mengerti oh jomene kok ricky elsen jomene joko suprapto sekarang kita ada Harry insinyur yang bisa bikin pengaspalan jalan dengan biaya hanya seperempat karena penemuan-penemuannya mengenai landasan di bawah aspal yang sangat murah tapi sangat kuat tapi tidak dihargai siapa sih oh jangankan Harry jangankan Habibie loh gak tergani di Indonesia kita mau siapa yang bangga sama Habibie Habibie tuh waduh itu itu rangkeng satu dunia kalau ngomong dasarnya IQ dia tuh seratus eh dua ratus IQ-nya Pak Habibie nah aku jadi takut nih IQ piro soalnya IQ aku enggak ada soalnya enggak ada konangan enggak dungur maka IQ saya jangkok jadi hati-hati kalau kamu bilang oh itu IQ-nya jangkok oh kalau dia jangkok berarti dia tinggi sekali cuman supaya tidak terlalu menyolok dia jangkok bener tak Bu lo ngunu narek maknya ngerti logika ngunu-ngunu iku tapi gak gampang menderita masih melarat sumbung-sumbung jadi memang kita belum punya polisi jadi nasionalisme itu betul-betul masih jauh dari kesadaran birokrasi jauh dari kesadaran manajemen kenegaraan masih jauh bahkan sing mati di Singapura Ricky Elston itu dia punya 14 patent ketika dia di Jepang dan dia dia orang yang sangat istimewa di Jepang kerjaannya bagus kaya raya di sana dia sangat dibutuhkan oleh Jepang disuruh pulang ke sini dia ini malah terbengkalai jadi memang Indonesia membutuhkan pemimpin sejati seorang brahma yang benar-benar kesatria dan berani untuk menerobos zaman jadi kayak gini gak tertarik pengusaha Indonesia itu konsumen IT nomor 2 konsumen handphone nomor 1 kok goblok-goblok itu kunang korea mungkin ini gak ya pinter kok kalau tidak kandanya orang-orang yang samsung itu ya orang-orang yang ya orang-orang yang ya orang-orang yang orang-orang melitar orang-orang lamongan ya apa sih orang-orang yang cuma pengusaha kita tidak tertarik aku lak merintis kududowo aku rasa-rasen pokoknya yang cepat oleh badi gitu begitu juga pejabatnya ini yang badian ini yang lakuk-lak merintis ini kaduan aku 5 tahun gitu kok yang badi kok wali kota mari aku jadi berpikirnya selalu berpikir dirinya sendiri lah iya sapi udah ini banyak sekali lah kasus-kasusnya yang penting menurut saya mari kita menjadi manusia baru tolong jadi manusia baru dengan skala yang sekecil apapun tapi anda menerapkan nasionalisme itu dan yakin bahwa itu bisa kita lakukan sama dengan saya sama kiri kanjing dan anda semua yang selalu datang ketemu saya kan kita menerapkan kurang nasionalis apa wakil diweng kudunya sehingga ada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sehingga buah yang namanya di sekian puluh daerah terus menerus setiap bulan sekali sampai jam tiga pagi jam pat pagi biayanya dan kita tidak pernah minta biaya kepada siapapun dan kita tidak pernah bikin proposal untuk apapun kita biayai sendiri semuanya karena kita cinta Indonesia dan kita percaya kepada masa depan Indonesia ini tidak untuk ngecam siapa-siapa pak saya tidak marah sama pemerintah enggak enggak masalah ya cuman apa yang memang harus kita lakukan mari kita lakukan apa yang harus kita rintis mari kita rintis menurut saya anda harus punya pembagian apa yang bisa kita lakukan untuk negara dan pemerintah tapi barang-barang masalahnya tidak perlu kita lakukan kita lakukan jadi kita lakukan membeku sendiri kamu tidak akan tidak akan pernah terjadi maka harus ada skala prioritas dimana kamu harus melakukannya sekarang juga sekarang juga kamu harus merintis itu keluarga nyambut kemandirian lakukan sekarang juga beberapa hal lain mungkin kita harapkan dari komunitas dari masyarakat dan dari negara tapi tidak semuanya bisa anda harapkan dari sana mulanya-mulanya saya ini kutu terus berhimpun satu sama lain di segala bidang bersinergi bermainya dan lain sebagainya menurut ya koncang-concang sekalian ya